Assalamualaikum, kali ini saya akan mengecat atau mempelitur kusen cor di rumah saya Dan yang dibutuhkan adalah lem Raja Wali ini Saya beli satu Terus juga pelitur pernis merek Boyo Kodenya 607 Manggis Ini yang 500 ml Jadi setengah liter ini kawan-kawan Terus juga ini Untuk pembuat motif kayu Saya juga beli Semua link pembelian nanti akan saya sertakan di deskripsi video ini Juga kuas ya kawan-kawan ya Dan ember Itu saja yang dibutuhkan Langkah pertama yang kita lakukan adalah Pertama saya mengecerkan lem kayu atau lem plamir ini kawan-kawan Ada yang bilang juga lem Raja Wali Ini saya encerkan Sedikit saja tidak usah begitu banyak Permandingannya 1 banding 4 Satu lem kayu dan airnya sebanyak 4 Kita pakai perasaan saja Kita ukur secukupnya Jangan terlalu banyak lemnya Jadi kawan-kawan bisa melihat di video ini bagaimana saya Memasukkan lem kayu atau lem plamirnya secukupnya saja Dan airnya lumayan banyak Nanti diaduk sampai tampilannya seperti susu kawan-kawan Seperti susu Adonan lem kayu yang sudah larut Lalu kita kuaskan ke kusen cornya atau kusen betonnya Merata Tujuannya adalah untuk menutup pori-pori Dari kusen cor ini Sehingga ketika melakukan pembelituran Jauh lebih bagus hasilnya kawan-kawan Kita tutup saja Pori-pori dari kusen cor ini terlebih dahulu Dan di video acuan saya Di video tersebut hanya melakukan Pengecetan lem kayu hanya 2 kali Tetapi di saya Saya lakukan pengecetan lem kayu sebanyak 3 kali kawan-kawan Jadi pengecetan yang pertama dengan lem kayu itu Tunggu sampai benar-benar kering Setelah kering kita lihat Apakah pori-pori sudah tertutup dengan baik Kalau masih dirasa kurang Kita tambahin lagi Kita cet lagi dengan lem kayu yang sudah encer ini Tunggu lagi sampai kering Lalu setelah itu Baru yang ketiga kalinya juga kita lakukan Pengecetan dengan lem kayu Tunggu lagi sampai kering Setelah benar-benar kering Baru bisa dilakukan pembelituran Dengan menggunakan cet boyo tadi Dan ini adalah prosesnya kawan-kawan Mudah-mudahan video ini bisa Membuat kawan-kawan paham bagaimana Cara mempelitur kusen cor dengan baik Dan hasilnya benar-benar luar biasa kawan-kawan Ini adalah hasil pengecetan yang ketiga kawan-kawan Tampaknya seperti ini Jadi pori-porinya tertutup Meskipun tidak mengkilap Tapi saya sudah Anggap ini sudah oke Kalau kita melakukan pengecetan dengan lem kayu terlalu tebal Takutnya mengelupas Sehingga ini sudah oke Yang penting pori-pori sudah tertutup Ini tidak mengkilap ya Cuma saya lihat memang sudah lebih halus Dan pori-pori sudah tertutup kawan-kawan Habis ini kita lanjut Kita lakukan pembelituran yang sebenarnya Oke sekarang saatnya pembelituran Dan ini boyo akan saya buka Kalau di video yang pernah saya pelajari dan saya tonton Di sana menggunakan thinner Ataupun juga perta light Tapi di saya Saya tidak menggunakan thinner sama sekali Dan juga tidak menggunakan perta light sama sekali Dan hasilnya memang jauh lebih oke kawan-kawan Juga serat-serat kayunya Dengan menggunakan alat pembuat motif kayu Dengan karet yang ada di atas itu Yang warna merah Itu hasilnya jauh lebih oke Tidak bisa membedakan antara kusen cor Dengan kayu yang sebenarnya Jadi itu perbedaannya Saya tidak menggunakan perta light Ataupun thinner Dan pembuat motifnya bukan menggunakan kuas Tapi menggunakan cetakan pembuat motif kayu Oke ini Boyonya sudah saya tuang Setelah dituang Langsung kita lakukan pengecetan Dan silakan kawan-kawan simak Bagaimana saya membuat motif kayu Dengan menggunakan alat cetakan pembuat motif kayu Ini adalah proses pengecetannya kawan-kawan Dengan menggunakan pelitur boyo Kita tinggal kuaskan saja Lalu kita buat motifnya Dan ini adalah hasilnya kawan-kawan Biarkan itu agak kering Baru kita lakukan penambahan cet Jadi motifnya itu tidak akan berubah Meskipun dicet ulang Dan ini Saya cet lagi di sisi bawahnya Nanti setelah merata Baru dibuat Motif kayu Dengan menggunakan cetakan tadi Oke Nah ini sudah dicet merata Lalu kita buat motif serat kayunya dengan alat tadi Nah diputar-putar seperti itu Bukan diputar-putar sih Tinggal ditarik dari atas ke bawah Dan juga bisa juga dari bawah ke atas Sehingga serat-serat kayunya Seperti Nampak seperti aslinya kawan-kawan Yang sisi atas juga Setelah dicet Baru kita buat motifnya Nah seperti ini kawan-kawan Nanti kawan-kawan bisa lihat Hasil akhirnya seperti apa Biarkan itu semua Mengering Mengeras Motif-motif Atau serat-serat kayunya Tunggu sampai agak-agak mengeras Lalu kita lakukan Penambahan Pengecatan ulang Sehingga motif Kayunya Tidak hilang Oke ini saya lakukan Pengecatan ulang Penambahan Jangan khawatir Serat-serat kayunya Yang sudah dibuat dengan cetakan tadi Tidak akan hilang Karena sudah Mengeras Ini cepat kering kawan-kawan ya Hati-hati Ini cepat kering Karena tidak menggunakan Tiner maupun pertalat sama sekali Jadi cepat kering Pastikan satu kali kerja Langsung beres semua kerjaan kita Tanpa menunggu Atau Menaruh Kuas Sehingga khawatir Kuasnya jadi keras Dan untuk Mengkencerkannya Bisa menggunakan Pertalite kawan-kawan Kuas apabila agak mengeras Kita bisa menggunakan Pertalite Untuk Melemeskannya kembali Dan ini saya lakukan Penambahan Pernisnya Tanpa Khawatir Serat kayunya Akan hilang Yang sudah Sebelumnya dibuat tadi Hasilnya benar-benar Luar biasa tadi Ketika membuat Serat kayu Menggunakan cetakan Pembuat serat kayu Hasilnya benar-benar Seperti kayu Aslinya Lebih bagus Daripada video Yang saya pelajari Sebelumnya Padahal ini adalah Pengalaman saya Pertama kali Melakukan Pempelituran Pada Kusin cor Dan hasilnya Benar-benar Memuaskan Nanti di akhir video Kawan-kawan bisa Lihat sendiri Secara detail Bagaimana Hasil akhir Dari pengecatan ini Kawan-kawan Dan ini saya lakukan Pembuatan Serat kayu lagi Dengan alat tadi Alat membuat motif Nanti kita akan lihat Hasil akhirnya Setelah itu Baru kita lakukan Pendebalan cet Tanpa harus Khawatir Hilang Motifnya Karena ini cepat kering Jadi Motif serat-serat kayunya Susah Untuk di Hilangkan Meskipun ditimpa Dengan cet yang baru Dan ini adalah Proses Pempelituran Atau proses Pengecatan Di Kusin cor Yang kedua Sama kawan-kawan Kita tinggal Cet saja Tanpa harus Khawatir Cet rata saja Lalu kita Buat Motifnya Dengan alat Membuat motif Tadi Biarkan Sampai Kering Lalu setelah Kering Baru kita Timpa Dengan Cet Kembali Atau Pelitur Kembali Tanpa khawatir Serat-serat kayu Yang sudah kita buat Tadi akan hilang Jangan khawatir Kawan-kawan Hasilnya benar-benar Oke Dan ini saya buat Lagi Serat-serat Kayunya Meskipun Nampak Belepotan Seperti itu Tapi nanti Hasilnya luar biasa Kawan-kawan Itu sudah Seperti nampak Benar-benar Kayu aslinya Kawan-kawan Nah Bopeng Bopeng Seperti itu Nanti Biarkan kering Lalu kita Timpa dengan Cat kembali Atau Pelitur kembali Dan hasilnya Serat-serat Kayunya Benar-benar Alami Nanti di akhir video Kawan-kawan Bisa lihat sendiri Hasilnya bagaimana Ini saya lakukan Pengecatan Lalu kita Buat Motifnya Nah Dicet dulu Lalu kita Buat Motifnya Nah Seperti itu Kawan-kawan Biarkan Motifnya itu Mengering Lalu kita Kembali ke Pekerjaan awal Nah ini Saya lakukan Pekerjaan awal Untuk menebalkan Area-area Yang masih Belum Kena Pelitur Sedangkan Sisi yang sudah Saya buat Motifnya Biarkan dulu Mengering Setelah agak Mengeras Baru kita Timpa lagi Dengan pelitur Atau Cat kembali Maksudnya Saya bilang Cat itu Pelitur ya Agar kawan-kawan Tidak salah paham Ini Bopeng-bopeng Seperti itu Sebenarnya Adalah motif Serat kayu Nanti hasilnya Setelah ditimpa Oleh pelitur Kembali Hasilnya Akan nampak Seperti Serat-serat kayu Dan ini ya Kawan-kawan Adalah hasil Akhirnya Benar-benar luar biasa Seperti Kayu Kita tidak bisa Membedakan Antara kayu Dengan Kusencor Dan ini adalah Motifnya Kawan-kawan Ini Licin ya Kalau kita pegang Licin Seperti pekerjaan Profesional Padahal ini adalah Tukang jadi-jadian Kawan-kawan Dan ini adalah hasilnya Persis seperti kayu Serat-seratnya Benar-benar alami Kita tidak bisa Membedakan Antara kayu Dengan cor Jadi Seperti itu Kawan-kawan Tutorialnya Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Buat kawan-kawan semua Jangan takut mencoba Bahan-bahannya Ada di deskripsi video ini Kawan-kawan tinggal Order saja Dan Langsung coba saja Kawan-kawan Barakallahifikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Kawan-kawan yang ada di rumah Terima kasih